Hai semua assalamualaikum kalian pertama siapkan 7 siung bawang putih yang udah dibersihkan dan dikupas kulitnya lalu bawang putihnya potong tipis dan selanjutnya kita cincang supaya hasil masakan kalian itu lebih enak kalau dicincang nanti bawang putih ini kita akan goreng dulu ya selanjutnya kalian punya wortel atau gak usah wortel juga kalian ada di rumah ya di dalam kulkas kalian pasti ada sayuran buncis brokoli atau silakan sayuran apapun jadi gak harus sama yang punya aja kalian di rumah apa sayuran silakan dipakai ya disini aku pakai wortel adanya wortel wortelnya udah dicuci dengan bersih lalu kita potong aja dadu kecil-kecil atau silakan kalian mau dipotongnya memanjang kecil juga boleh atau lebih simple kalian punya paru dan untuk sayuran ya jadi gak repot seperti ini dipotong-potong gini ya sudah akhirnya wortelnya udah kelar udah beres ya untuk selanjutnya kita punya proteinnya 8 buah sosis merah kalian silakan proteinnya mau diganti dengan bakso ataupun ayam filet dipotong dadu kecil-kecil silakan disesuaikan silakan kalian disesuaikan di dalam kulkas adanya apa oke ini setelah dipotong dadu-dadu sosisnya sisikan lalu kita akan tambahkan juga dengan 3 batang daun bawang udah dicuci dengan bersih nah untuk daun bawangnya dipotong tipis-tipis seperti ini supaya matang ya supaya bawangnya daun bawang ini tidak bau mentah oke setelah itu kalian tambahkan dengan cabai kalau kalian tidak punya cabai merah besar silakan kalian pakai cabai rawit ataupun cabai keriting merah tapi untuk rasa pastinya agak pedesan ya nah berhubung ini membuat olahan tahunya untuk bekal anak sekolah jadi aku pakai cabai merah besar ini cabainya enggak pedes ya bunda-bunda atau semuanya kalau punya anak kecil pasti bingung ya kalau masakan aduh pedes sedikit jadi gimana gitu anak-anak enggak mau makan kecuali anak-anak bunda semua yang nonton video ini suka pedes silakan bunda disesuaikan ya selanjutnya kita siapkan penggorengan sisikan minyak secukupnya lalu tumis atau goreng bawang putih tadi yang udah dicincang menggunakan api sedang supaya tidak cepat gosong ya setelah bawang putihnya warnanya kecoklatan seperti ini boleh diangkat lalu disisikannya ditiriskan ini nanti supaya olahan tahunya itu lebih harum jadi bawang putihnya digoreng dulu nah untuk tahunya disini aku pakai 2 bungkus beli di warung itu Rp14.000 tambahkan wortel tadi yang udah dipotong-potong daun bawang lalu ada sosis yang udah dipotong dadu tambahkan cabai merah yang udah dipotong-potong juga dan bawang putih tadi yang udah digoreng nah sekarang kalian tambahkan dengan 5 butir telur utuh untuk pengikatnya disini aku tambahkan juga dengan 4 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan garam 1 sendok teh penyedap 1 sendok teh dan merica setengah sendok teh silakan kalian disesuaikan untuk penyedap rasa garam ya kalau kurang silakan kalian ditambahkan boleh dikoreksi untuk rasanya sebelum kita masak nah sekarang bahan kalian ini yang udah dicampurkan berbagai macam ada garam, sayuran, protein ya kita aduk-aduk aja hingga tercampur merata ya nggak terlalu halus juga nggak apa-apa silakan disesuaikan aja untuk teksturnya mau halus banget juga boleh untuk selanjutnya kalian pakai cetakan loyang yang ada di rumah ya aku punyanya cetakan plastik plastik loyang untuk bolu kukus seperti ini dan ini kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti kita mengeluarkan olahan tahunya itu tidak lengket ya kalian mau pakai loyang yang stainless juga boleh mau loyangnya kotak, bulat, persegi silakan disesuaikan ya lalu setelah itu kalian sisikan aja olahan tahu ini di loyang kemudian dipadat-padatkan supaya nanti saat matang olahan tahu ini tidak berhamburan kalau digoreng ataupun nanti kalau dipotong-potongnya itu enak ya jadi padat gitu nah setelah kita sisikan olahan tahu ini dan dipadatkan kalian pengukusannya harus disiapkan dulu jadi pengukusannya harus panas ya sembari kita menyisikan adonan atau olahan tahu ini kalian nyalakan kompor ya lalu didihkan pengukusan nah setelah itu kita akan kukus olahan tahu ini selama 35 menit ya menggunakan api sedang ingat ya jangan terlalu besar apinya supaya matangnya rata rata atas bawah ya tengah bagian tengahnya jadi matang tidak basah ya oke setelah 35 menit kita buka tutup pengukusannya kita akan tes tusukan apabila tusukan sate ini kering artinya olahan tahu ini sudah matang tidak basah ya oke kita angkat lalu kita sisikan dan nanti olahan tahu ini tunggu dingin ya jadi jangan pas panas-panas kita potong-potongnya atau kita goreng supaya nanti olahan tahu ini tetap kokoh bentuknya tetap cantik ya jadi tidak berhamburan gitu tuh gampang kan kita keluarkan hasilnya cantik seperti kue padahal ini olahan tahu tunggu dingin atau tunggu beberapa saat supaya nanti dipotong-potongnya itu padat ya jadi gak hancur gitu tuh dipotong-potong ini udah agak dinginan jadi gampang banget tidak merubah bentuknya tetap kokoh setelah itu kalian boleh digoreng ataupun disesuaikan tidak digoreng juga ini cocok banget ya untuk dinikmati sehat karena tidak ada minyak ya nah ini kita lihat tuh hasilnya cantik banget oke disini aku mau goreng aja nah ini minyaknya udah panas silahkan disesuaikan minyak gorengnya kita goreng secara bertahap aja ya digorengnya menggunakan api sedang aja supaya matangnya merata dan tidak cepat gosong nah setelah bagian bawahnya kecoklatan kalian boleh dibalik olahan tahu ini nah kita balik aja supaya matangnya merata olahan tahu ini cocok banget buat bunda-bunda yang punya anak-anak sekolah jadi ini tinggal goreng aja sisanya boleh di frojen disimpan di dalam kulkas kalau mau keluarkan lalu tunggu suhu ruang dan kita goreng ya kalau pagi-pagi bunda-bunda semua di rumah punya anak sekolah pasti sibuk banget ya jadi keteteran banget nah solusinya disini aku buatkan olahan tahu seperti ini dijamin anak-anak semua pada suka ya rasanya enak karena kita tambahkan dengan sosis jadi menariknya itu dari sosisnya anak-anak pasti suka banget ya oke setelah itu ini udah matang boleh diangkat lalu kita tiriskannya matangnya merata warnanya cantik kecoklatan gitu ya oke langsung aja kita sajikan tuh ini hasilnya dalamnya lembut luarnya kering tapi tidak alat tuh dalamnya masih tetap lembut ya oke buat kalian semua semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru terima kasih see see Terima kasih.